Nah guys ketemu lagi saya disini dengan Bang Iquan Dan hari ini lagi-lagi saya akan bagikan tutorial ke kalian Yaitu mengenai aplikasi VN Video Editor yang simple dan praktis dan langsung jadi ya Jadi untuk saya ngebahas ini untuk update terbaru VN yaitu di bulan Maret 2022 ya guys Jadi disini ada 4 fitur tambahan yang memudahkan kita untuk mengedit video Jadi yang pertama ada ekstrak audio dan yang kedua ada background Dan yang ketiga ada border Yang selanjutnya yang terakhir itu ada fitur fit Dan disini saya akan berikan pandangan dan tutorialnya ya guys ya Jadi bagikan yang pemula bisa simak video ini sampai akhir ya Oh iya guys jadi bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa kepoin ya Beberapa video-video aku yang sudah saya upload di channel aku Beberapa tutorial-tutorial tips dan trik mengenai edit video dan mobile videografi Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian tinggalin like share dan komen di video aku ya Dan yuk langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah guys langsung saja kita masuk ke aplikasi VN nya Jadi kalian yang belum ada download Jadi untuk update ya kalian update dulu Dan kita langsung buka aja aplikasi VN nya disini Dan disini ada beberapa project yang sudah saya kerjakan Dan kita mulai aja dari 0 ya untuk tambahan project di bawah ini Kita tambahkan aja new project Lalu saya pilih dulu beberapa footage sebagai sim apa Contoh ya example buat kalian Disini saya tambahkan footage yang ini aja Ada beberapa footage Dan ini cuma sim apa Contoh aja guys ya Jadi kita bahas Dan ini saya sudah improve ya beberapa footage Dan disini belum ada apa-apanya guys ya Dan untuk yang pertama kita bahas itu adalah extract audio Kalau misalnya kita play disini Jadi saya tambahkan volume nya dulu Nah ini kan ada audionya guys ya Ini ada audionya Kalau misalnya kita klik yang di bawah ini Extract audio Maka dia muncul lagi di atasnya Nah jadi disini berbentuk move ya guys Image 0599 Nah disini berupa audionya ya guys ya Jadi dia terpisah Jadi kalau kita misalkan klik yang di bawah di atasnya ini lagi Kita lari ke volume Lalu kita turunkan volume nya Nah itu Fungsi dari extract audio tadi Lalu kita bisa mainkan juga in out nya disini Nah gitu Jadi kalian bisa lihat Saya misalnya apply Nah gitu guys ya Dan kemudian seterusnya kayak gitu guys ya Untuk fitur extract audio Jadi kalau misalnya nih Misalnya nih Ini kan gak ada musiknya nih Kalau misalnya kita mau tambahkan musik langsung dari galeri Kita tinggal klik aja disini Lalu ke musik Lalu extract from Ini from video Lalu cari musik yang sudah kita Video ya Video musik yang sudah kita download di TikTok Misalnya saya tambahkan yang ini Down Lalu pilih folder yang kita taruh dimana Lagu TikTok Dan kemudian Kita pilih lagi tadi Kemudian use Lalu kita checklist aja Dan dia langsung ada di atas Nah gitu ya guys ya Dan cukup simple kan Jadi caranya kayak gitu guys Dan kemudian kita lanjut ke fitur yang kedua Yaitu background Background ini Sebetulnya Simple banget guys Jadi saya Ini contoh Kita ke footage yang kedua Saya klik Kemudian lari ke background yang tadi yang saya maksud Disini ada BG Kita klik Dan disini bakal muncul kayak gini guys Ada blur Kemudian color Disini ada color Ada image Dan kemudian ada tambah plus disini Jadi ini kita Framenya kita bisa kecilin kayak gini guys Nah kita kecilin dulu Kalian bisa lihat Jadi belakangnya itu jadi blur ya Lalu kita lari ke background Dan disini kita bisa mainkan blur nya itu Sampai Di point berapa ya guys Nah kayak gitu Jadi fungsinya Untuk Di background yang tadi ya Dan kemudian di color ini Color ini Jadi color background nya guys Maksudnya Jadi kalian bisa warna Apa yang kalian bisa Ini yang kalian mau Yang kalian suka Jadi kayak gitu ya guys Ini gradient Warna gradient Kemudian ini warna solid ya Ini saya X aja Jadi kayak gini guys ya Dan kemudian Disini Kita bisa tambahkan lagi Di fitur yang ketiga Yaitu fitur ketiga yang terbarunya Itu ada fitur Kita klik lagi Ada fitur border Nah border ini Sama dengan Ini guys Garis lingkaran Footage aslinya Kalian bisa lihat Kalau misalnya Saya width nya Ini saya naikkan Kayak gini Tuhan Jadi dia tebal Kemudian kita checklist Jadinya kayak gini guys Nah gitu Ini sebagai Apa ya Ini aja sih Buat variasi ya Jadi Kalau misalnya kalian edit video Itu bosan Jadi kalian bisa Buatnya kayak gini Kalau dan Bordernya ini Kalian bisa rubah-rubah guys Warnanya Terserah kalian ya Jangan kayak gini Kalian bisa atur Untuk ketebalan Bordernya Dan kemudian Di fitur yang terakhir Yaitu simple banget Untuk fitur yang terakhir Ini ada fit Nah fit ini Sama kebalikan Dari Kita cubit layar Tadi guys Kayak gini kan Kalau misalnya fit itu Dia langsung Kayak gini guys Kita klik Lalu ke Fitur fit nya Dia kembali ke Normal Kalian bisa lihat Nah jadi kalian Gak perlu Gak perlu apa Gak perlu Kalian klik ini Lalu kalian tarik Kayak gini Ini sebetulnya Cara Bisa juga sih Untuk cubit layar Kayak gini Cuman kurang Pastinya nanti Hasilnya kurang maksimal Dan tidak pas ya Jadi kalau kalian Menggunakan fitur fit tadi Fit ini tadi Dia jadi Otomatis langsung besar Kayak gitu guys Nah jadi simple ya kan Jadi itu aja Beberapa fitur Terbaru di aplikasi VN Semoga bermanfaat Jadi ada 4 fitur Tambahan Aplikasi VN Yang sudah update Di bulan Maret Di tahun 2022 ini Oke cukup itu aja Tutorial dari saya Semoga bermanfaat Jika ada hal-hal Yang kurang jelas Kalian juga tuh Bisa tulis Di kolom komentar ya guys Jadi nanti disitu Saya akan bantu Jawab pertanyaan-pertanyaan Kalian Sampai jumpa Di next tutorial berikutnya See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax